Rusia membangun kembali pesawat turboprop bersayap rendah yang sempat dihentikan oleh Kazakhstan Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebatasan kita agar bisa jenis dalam meninggati informasi yang kita teringat Tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan peringatan 131 tahun kelahiran perancang pesawat legendaris Uni Soviet Sergei Ilyushin yang sekaligus pendiri birodisi pesawat Ilyushin sesuai dengan tradisi Ilyushin banyak pesawat baru telah terbang ke angkasa untuk pertama kalinya pada hari atau tanggal tersebut dalam cuaca yang hangat dan cerah di sekitar wilayah Moskow tepatnya di Lukovitski dimana pelaksanaan uji terbang pada dua pesawat secara bersamaan yaitu pesawat dengan nomor 54116 yang merupakan pesawat prototip ketiga dari pesawat IL114 seri 300 dan pesawat dengan nomor 54115 yang merupakan pesawat prototip kedua juga terbang di angkasa prototip kedua dengan nomor 54115 telah menyelesaikan penerbangan ke 100 kalinya sebagai bagian dari program sertifikasi pada tanggal 31 Maret 2025 lalu setelah mengumpulkan lebih dari 280 jam terbang pesawat uji dengan nomor register 54116 merupakan pesawat yang ketiga terbang perdana selama 30 menit selama penerbangan perdana stabilitas dan kualitas penanganan pesawat diuji bersamaan dengan pengoperasian yang stabil dari semua sistem dan peralatannya Direktur pelaksanaan Ilyushin Daniel Brennerman mengatakan bahwa penambahan pesawat uji ketiga akan mempercepat pengujian penerbangan ini sangat penting untuk sertifikasi pada akhir tahun berjalan pengiriman produksi seri pertama kemas KP penerbangan dicatalkan dimulai pada tahun 2026 Sebagai informasi tambahan pesawat Ilyushin 114 seri 300 adalah pengembangan lanjutan dari pesawat IL 114 yang pertama kali terbang pada tahun 1990 pada saat itu pesawat ini digadang-gadang sebagai pengganti Antonov AN24 maupun Antonov AN26 yang diproduksi di sebuah pabrik di kota Tasken yang menjadi wilayah Uzbekistan yang kala itu masih menjadi wilayah bagian dari Uni Soviet akan tetapi proses manufaktur yang berkembang sangat lambat setelah sebuah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1091 Pasca keruntuan Uni Soviet Uzbekistan sempat menanggungkan produksi IL 114 pada tahun 2012 setelah hanya memproduksi 20 unit pesawat saja Namun pemerintah Rusia masih melihat pesawat ini sebagai bagian penting dari infrastruktur negara dan memutuskan untuk memulai kembali program dengan versi IL 114 seri 300 yang diperbarui dari pesawat yang lebih tua Tujuan dibalik keputusan tersebut adalah untuk menyediakan pasar transportasi udara domestik Rusia dengan pesawat modern buatan lokal Rusia 100% Pesawat IL 114 seri 300 memiliki panjang 26,88 meter dengan bentang sayapnya 30 meter dan tingginya 9,19 meter berbobot 15 ton Pesawat ini dapat dioperasikan oleh dua kru dan dapat mengangkut 60 penumpang dengan kapasitas berat lepas landas hingga 23,5 ton Pesawat IL 114 seri 300 ini ditenagai dua mesin berjenis turboprop buatan United Engine Corporation Klimov TV7 seri 117ST versi 01 berternaga 3600 HP dengan baling-baling AV 112-114 terbaru Yang diameternya lebih kecil 20 cm dari sebelumnya yaitu yang saat ini total keseluruhannya diameternya adalah 3,7 meter Hal ini untuk menyesuaikan dengan sayap V yang relatif melintang terhadap pangkal badan pesawat yang didesain untuk meningkatkan stabilitas yang lebih baik Ketika mendarat dengan sudut yang lebih besar dari penyimpanan flap hingga 30 derajat sehingga kecepatan pendaratan yang lebih rendah yang mana menjadikan pesawat ini mampu lepas landas pada landasan pacu yang pendek Dengan mesin baru ini konsumsi bahan bakar pesawat IL 114 seri 300S hanya 500 liter per jam yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ATR 72 Pesawat ini mampu melaju di angkasa hingga kecepatan 550 km per jam dan mampu melambung di ketinggian hingga 6 km di atas permukaan Serta berselancar di udara sejauh 1900 km dengan daya jangkau ini menjadikan Ilyusin IL 114 300 mampu terbang lebih jauh 500 km dari ATR 72 Ini keren ini Untuk sistem elektroniknya IL 114 300 telah mengalami peningkatan dengan dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan digital modern dan ergonomis cockpit Serta sistem navigasi digital terbaru yang terintegrasi hampir ke semua sistem utama pesawat ini telah mengalami peningkatan teknologi termasuk penggunaan material komposit United Aircraft Corporation selaku induk dari Ilyusin yang merupakan produsen IL 114 seri 300 menargetkan produksi awal pesawat ini dengan kapasitas 12 unit per tahun Yang diharapkan dapat dijual kemas pahit penerbangan domestik maupun penerbangan negara-negara yang berkembang Pesawat ini digadang-gadang mampu beroperasi di landasan pacu yang tidak beraspal dan dapat dilengkapi dengan roda pendaratan ski maupun roda yang memungkinkan pesawat terbang dalam kondisi musim dingin seperti di Artik Mengingat fakta yang masih ada lebih dari 100% pesawat regional Antonov Lama yang masih beroperasi terutama di negara-negara Persemakmuran Merdeka maupun Afrika Pesawat ini sangat potensial untuk diproduksi oleh Rusia Jadi United Aircraft Corporation melihat ini sebagai potensi yang sangat bagus Admin kalau melihat pesawat dengan bermesin turbocroft bersayap rendah Jadi ingat pesawat yang sempat dibuat oleh Eyang Habibie 30 tahun lalu yaitu pesawat N250 Andai kala itu kebijakan pemerintah Indonesia mendukung industri nasional Mungkin pesawat N250 Garut Kaca bisa menguasai pasar pesawat yang cocok untuk daerah rural Mengingat 2 tahun lalu setelah penghentian produksi pesawat N250 buatan Eyang Habibie Bangsa Eropa baru bisa membuat pesawat yang mirip dengan N250 yaitu pesawat ATR-72 Bagaimana menurut kalian atas kelakuan bangsa Rusia atas kebijakannya dalam mendukung pengembangan industri penerbangannya Seperti Iliusin IL-114300 ini Silahkan torekan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini Silahkan torekan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Silahkan torekan kata-kata-kata Silahkan torekan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata